Bab 613 Berguru Sekarang ini, Sander tidak hanya berlumuran darah, tapi tubuhnya juga retak dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Sekilas, terlihat sangat mengerikan. Melihat ini, muka iria penuh keraguan. Tuan Mudaye, kamu. Sander keluar dari portal teleportasi. Dia melirik tubuhnya dan tersenyum getir. Sangat menakutkan. Baru saja, begitu dia keluar dari portal teleportasi, ribuan master teratas mengepungnya. Kalau bukan karena restu Maya dan kalau dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia sudah mati. Kepungan ribuan orang. Apalagi ada banyak formasi menakutkan di dalamnya. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari klan Wang. Para ahli terbaik dari seluruh klan Wang berjaga di luar. Sungguh keterlaluan. Seluruh badan Sander mati rasa. Dia tahu kalau klan Wang tidak akan menyerah. Pasti akan ada pertempuran besar ketika mereka keluar. Namun, yang tidak dia duga adalah saat dia keluar kali ini, seluruh klan akan mengelilinginya. Ini namanya tidak sesuai aturan. Untungnya, portal teleportasi ini dapat mengantarnya kembali. Kalau tidak, dia akan mati langsung di luar. Sekarang ini, Iria berujar dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apa ada seseorang yang menghalangi kamu di luar? Sander mengangguk dan berujar dengan jujur, ya. Iria melirik Sander dengan ekspresi aneh. Terlihat kalau hal-hal yang disebabkan oleh Tuan Muda Ye di luar bukanlah hal biasa. Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku harus tinggal di sini sebentar, portal teleportasi ini. Iria cepat berujar, Tuan Muda Ye bisa menggunakannya kapan saja. Tentu saja, kamu harus membayarnya. Sander mengangguk, sudah seharusnya. Iria ragu-ragu sejenak, lalu berujar, Tuan Muda Ye bisa tinggal di Sekte Wu. Dia merasa hubungan baik ini bisa diperluas. Sander menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Iria bingung, kenapa? Sander tersenyum dan berujar, ini akan melibatkan Sekte Wu. Iria tersenyum dan kemudian berujar, Tuan Muda Ye, Sekte Wu tidak takut pada orang luar. Sander tetap menggelengkan kepalanya. Ketua Iria, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, musuhku bukan orang biasa. Kalau aku tetap tinggal di Sekte Wu, itu akan membawa bencana bagi Sekte Wu. Musuhnya adalah Dewa-Dewa Palsu itu. Kalau dia tetap tinggal di Sekte Wu, begitu Dewa-Dewa Palsu itu datang, itu akan menjadi bencana bagi Sekte Wu. Ini tidak etis. Mendengar ucapan Sander, Iria ragu-ragu sejenak, dan kemudian berhenti bersikeras. Kalau Tuan Muda Ye membutuhkan sesuatu, hubungi aku kapan saja. Aku tidak akan menolak, asalkan dalam batas kemampuanku. Sander tersenyum dan berujar, terima kasih banyak. Iria mengangguk, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sander langsung memasuki menara kecil. Dia harus merawat lukanya. Dia terlalu ceroboh kali ini. Namun, dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menunggunya di luar. Klan Wang benar-benar gila. Kenapa? Sander menghela nafas, dan kemudian dengan cepat menyembuhkan lukanya. Di luar lubang langit Wan. Sekarang ini, semua master klan Wang berdiri di depan portal teleportasi. Tidak hanya portal teleportasi ini, tapi juga semua pintu keluar dari seluruh lubang langit Wan berada di bawah pengepungan klan Wang. Tujuan mereka tentu saja adalah Sander. Sander tidak boleh sampai melarikan diri. Parwes Wang, ketua klan, secara pribadi bertanggung jawab. Di sebelah kiri adalah Sagara Wang, tetua pertama klan Wang, dan sisanya adalah sekelompok tetua inti klan Wang. Buka Parwes terlihat masam. Karena barusan, semua master klan Wang sudah turun tangan bersama dan tetap gagal menahan Sander. Sander lolos. Sayang sekali. Tetua pertama Sagara sontak berujar dengan suara yang dalam, kekuatan Sander sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Parwes mengernyit. Sagara menambahkan, dia juga bisa menjadi lebih kuat di dalam. Mendengar ucapan Sagara, muka semua anggota klan Wang berubah masam. Apa itu normal? Ini jelas tidak normal. Di lubang langit Wan, pendatang luar akan disegel, tapi Sander malah bisa makin kuat di dalam. Sagara sontak melihat ke lubang langit Wan, matanya berangsur-angsur menjadi sinis. Kita tidak bisa diam saja di sini sepanjang waktu. Klan Wang dan Sander adalah musuh bebuyutan. Jadi, tidak ada gunanya peduli dengan kekuatan atau pendukung di belakang Sander. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana membunuh Sander dan menghilangkan ancaman bagi klan Wang. Parwes sontak berujar, apa maksud tetua pertama adalah kita harus memasuki lubang langit Wan. Sagara mengangguk, ya. Parwes mengernyit, kalau masuk, kultivasi kita akan disegel. Sagara berujar dengan tenang, tingkat kultivasinya juga sudah disegel. Parwes menjawab, Sagara berujar dengan suara yang dalam, ketua klan, kamu sudah melihat bakat orang ini. Kita tidak boleh memberinya waktu untuk berkembang. Terlebih lagi, makin lama dibiarkan, makin akan merugikan klan Wang. Terus kalau diamati di dalam, bukankah warisan ini akan jatuh ke tangan orang lain? Memori Mata Parwes Warisan 1 Sebenarnya, alasan utama mengapa klan Wang datang di sekitar Sander adalah demi warisan Wan. Warisan Wan sangat diidam-idamkan bahkan oleh para dewa. Kalau diperoleh oleh klan Wang, tentu saja Parwes sudah mempertimbangkan risikonya. Kalau klan Wang mendapat warisan itu, akan membahayakan klan Wang. Saat itu, klan Wang bisa jadi sasaran publik. Namun, dia tidak takut. Ada seorang dewa yang mendukung klan Wang. Saat itu, selama klan Wang tidak mengambilnya untuk sendiri, tidak akan ada masalah besar. Parwes sontak berujar, kirim beberapa orang masuk dulu untuk melihat situasinya. Sagara buru-buru berujar, jangan. Parwes memandang Sagara, Sagara berujar dengan suara yang dalam, ketua, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita. Jadi, aku menyarankan agar seluruh klan Wang memasuki lubang langit Wan kali ini. Hanya dengan cara ini kita bisa membunuh Sander dengan tenang. Di sampingnya, seorang tetua berujar dengan suara yang dalam, tetua pertama, sangat berisiko kalau seluruh klan memasuki lubang langit Wan. Kekuatan kita akan disegel, sedangkan banyak penduduk setempat di dalam. Tetua pertama berujar dengan muram, memangnya kenapa kalau ada kekuatan lokal di lubang langit Wan. Selama kita mengungkapkan identitas kita sebagai keturunan klan dewa, memangnya mereka berani macam-macam. Bahkan kalau mereka berani menyerang kita, kita akan langsung memanggil bayangan nenek moyang kita. Sesudah mengatakan ini, dia memandang Parwes. Pokoknya, kita tidak boleh meremehkan Sander. Kalau kita mau menyerangnya, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya dengan satu serangan tanpa memberinya kesempatan. Parwes menjawab. Sagara melanjutkan, ini terkait dengan warisan Wan, dan itu sepadan dengan risikonya. Warisan 1. Sesudah mendengar ucapan Sagara, Parwes tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat berujar, masuk ke lubang langit Wan. Masuk ke lubang langit Wan. Sesudah Parwes selesai berbicara, dia memimpin sekelompok master di belakangnya ke lubang langit Wan. Di dalam menara kecil, luka Sander sudah diperbaiki sepenuhnya sekarang ini, dia mempunyai menara kecil dan berbagai benda penyembuhan ilahi. Muyan menghampiri Sander dengan ekspresi serius. Menurutku mereka tidak akan menyerah setelah gagal membunuhmu kali ini, jadi... Sander berujar pelan, senior, maksudmu mereka mungkin akan mengambil risiko memasuki lubang langit Wan ini? Muyan mengangguk. Sander terdiam. Jika semua master klan Wang memasuki lubang langit Wan, itu akan menjadi masalah besar baginya. Walau kultifasi lawan akan ditekan saat masuk, kultifasinya juga sudah disegel. Terlebih lagi, dia bisa bertarung dengan disegel, begitu pula lawannya. Tentu saja, sesudah masuk, kekuatan pribadi akan lebih diuji. Hanya yang terkuat yang bisa bertarung dengan keadaan kekuatan tersegel. Orang-orang yang lebih lemah tidak akan bisa, jadi baginya ini adalah sedikit kelebihan. Muyan menambahkan, bagaimanapun, kita harus memikirkan solusinya. Sander tersenyum dan berujar, tidak ada solusi. Satu-satunya cara adalah melawan ketika mereka datang. Muyan tersenyum getir, harus ada solusi, kalau tidak, kita akan dikeroyok mereka lagi. Dikeroyok. Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Dari awal hingga sekarang, dia benar-benar sudah takut dengan dikeroyok. Baru mulai saja sudah dipuncak hingga sekarang. Muyan sontak bertanya, apa kita mempunyai bantuan bala? Muyan tahu kalau asal-usul Sander tidak sederhana, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Bala bantuan. Sander mengernyit, sebenarnya, dia sangat penasaran dengan apa yang dilakukan ibunya, Stella, sekarang. Alam semesta waktu yang tak ada habisnya seharusnya sudah terintegrasi, bukan? Tentu saja dia lebih penasaran dengan ayah dan bibinya yang bergaun polos. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Di lubang langit Wan, di pegunungan yang luas, seorang lelaki dan seorang perempuan sedang berjalan di udara. Lelaki itu sontak melihat ke arah tidak jauh. Jauh di dalam pegunungan, samar-samar terlihat sebuah gua. Lelaki itu tersenyum dan berujar, reruntuhan gua yang lain. Selama kurun waktu tersebut, selain mengikuti pemuda tersebut, mereka juga menjelajah lubang langit Wan. Sederhananya, ini adalah jalan-jalan. Sangat menyenangkan melihat-lihat pemandangan. Keduanya sampai di gua yang sudah tertutup debu untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pintu gua adalah sebuah batu besar dengan jimat misterius di atasnya. Lelaki itu sedikit penasaran, apa ini? Perempuan bergaun polos memandang ke arah gua, dan alisnya sedikit mengernyit. Lelaki itu bertanya, kenapa? Perempuan bergaun polos hendak berbicara. Saat ini, jimat di gua sontak bergetar, dan saat berikutnya, aura kuat sontak muncul di sekelilingnya. Melihat ini, lelaki itu mengernyit, tapi bukan berarti dia takut. Untuk beberapa alasan, dia merasa kalau dia begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa melukainya. Tidak, ada pengecualian. Pengecualian ini adalah Destri di sampingnya. Namun, dia tahu Destri tidak akan menyerangnya. Sekarang ini, di bawah keduanya, seorang lelaki tua perlahan keluar dari jimat itu. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih dan mempunyai aura abadi. Lelaki tua itu melirik kedua orang di depannya, dan matanya sontak berbinar. Dia maju selangkah dan berujar sambil tersenyum, apakah kalian berdua bersedia berguru padaku? Sesudah terpapar sinar matahari, sungguh tidak nyaman. Tidak hanya kamu, anggota keluarga kamu juga akan ikut terpapar. Setiap orang tetap harus lebih memperhatikan perlindungan dan menjaga diri. Aku masih mau menulis untuk kalian selama 10 tahun lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton!